Intro Pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas baru akan dimulai Senin Pekan depan. Meski demikian, pihak sekolah terus mempersiapkan anak idiknya agar benar-benar siap menghadapi ujian akhir itu. Seperti yang tampak dilakukan SMA Negeri 1 Berau. Apalagi, SMA Negeri 1 kembali melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK seperti tahun sebelumnya. Persiapan yang dilakukan pihak sekolah diantaranya melakukan pengecekan peralatan komputer, kecukupan listrik, serta mencegah terjadinya gangguan jaringan internet saat pelaksanaan UNBK berlangsung. Dalam pelaksanaan UNBK selama 4 hari itu, SMA Negeri 1 akan membagi pelaksanaan menjadi 3 kloter dalam 1 hari, dengan durasi waktu setiap kloter selama 2 jam. Selain itu, panitia pelaksanaan UNBK SMA Negeri 1 tahun 2017 memastikan jika seluruh siswa akan mengikuti UNBK tanpa ada yang mengundurkan diri. Tercatat, jumlah calon peserta UNBK yang tahun ini sebanyak 176 siswa. Menurutnya memperbaiki ini, kan kalau lama tidak dipakai, itu mungkin ada kabel-kabel yang ini, itu saja mengatasi. Tapi kalau secara umum persiapan dari SMA Negeri 1 tahun untuk menghadapi UNBK pekan depan sudah 100 persen siap. Dari peserta ada yang mengundurkan diri tidak untuk bersama satu? Tidak ada. Jumlahnya apa? Jumlahnya semua kita ada 176 peserta, itu dibagi dalam 3 sesi. Jadi, persensi itu ada yang 60, ada yang 50. Jadi, satu hari tiga kali masuk, ya? Tiga kali masuk, ya. Selama berapa hari, Bu? Empat hari, karena kita empat mata pelajaran. Jadi, dalam satu hari itu, hanya satu mata pelajaran yang dilaksanakan. Jadi, misalnya, Bahasa Indonesia hari pertama. Itu berarti sesi pertama juga Bahasa Indonesia, sesi kedua juga Bahasa Indonesia, sesi ketiga juga begitu. Tak cukup sampai di situ. Waktu sepekan yang tersisa selain dimanfaatkan untuk memaksimalkan persiapan siswa dengan sejumlah materi yang akan diujikan, juga digunakan untuk pendekatan kerohanian guna memberikan kekuatan mental bagi siswa yang menghadapi UNBK tahun 2017. MS Zuri, Bing News TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!